menikah adalah idaman setiap wanita mengarungi hidup dengan seseorang yang kita cintai sehidup sesurga tentu saja itu idaman setiap wanita dan aku pun demikian tetapi lain cerita jika dicodohkan dengan orang yang tidak dicintai apalagi tidak saling kenal syukurlah meski dicodohkan saat pertama kali bertemu dengan calon suamiku saat itu juga aku terpanah dan jatuh cinta memang dia tidak terlalu tampan tetapi menurutku lumayan yang terpenting sepertinya dia orangnya baik dan penyayang terlihat dari jarah dia memperlakukan kedua orang tuanya kata orang jika kau mau melihat lagi-lagi maka lihatlah dari jarahnya memperlakukan kedua orang tuanya Hai apabila orang tuanya saja tidak dia berlakukan dengan baik bagaimana dengan dirimu ketika sikapnya saya baik kepada orang tuanya tentu dia akan memperlakukanmu dengan baik pula entah benar atau tidak tetapi aku mencoba meyakinkan hatiku untuk menerima perjodohan itu sudah setahun lebih aku dan suami menikah akhirnya kami digaruniai seorang putri cantik sungguh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terkira awalnya kupikir menjadi seorang ibu bukanlah hal yang sulit tetapi nyatanya tak seperti yang kupayangkan dari mengandung si calon bayi aku sudah merasakan sangat tersiksa mengidam apalagi saat melahirkan rasanya nyawaku seakan ingin ikut terjabut namun tentu saja ada kebahagiaan setelah itu kehadiran makhluk kecil dan mengemaskan usai proses persalinan yang menguras tenaga beberapa jam aku dan bayiku dibisahkan sampai keadaanku benar-benar pulih bu bayinya sudah bisa disusui kata seorang perawat sambil mengendong bayiku takut-takut aku meraih tubuh mungil itu dan menyodorkan di mulut mungil sang bayi setetes air mataharu jatuh di bibiku akhirnya aku menjadi seorang ibu kumamku dalam hati namun tiba-tiba wajah damai tanpa dosa itu memerah dia marah karena mungkin lapar dan tak mendapatkan asih yang cukup dari sang ibu tangisnya pun memenuhi seisi ruang rawatku seketika aku jadi panik tetapi berusaha tenang sambil menenangkan si bayi sayangnya tangisnya tak kunjung reda asihnya tidak keluar ya bu ada tapi kayaknya sedikit kataku menengus pelan tidak apa nanti dicoba lagi perawat itu cegatan membuat susu formula untuk bayiku barulah si bayi tenang dan dengan lahap mengisap yang disodorkan perawat itu padanya hari berikutnya pun masih sama hanya beberapa tetes asih yang bisa kuberikan kepada bayiku tentu saja itu membuatnya tak kenyang hingga dia mengamuk terpaksa laki-laki harus memberinya susu formula ibu dan mertuakum berusaha memberikan ramuan-ramuan agar produksi asiku lancar tetapi tetap saja tak ada perubahan suamiku akhirnya membeli breast pump proses memompak pun dimulai ternyata memompak asik itu rasanya sakit bukan main ya mungkin karena airnya hanya sedikit semakin hari bukannya produksi asiku meningkat justru tidak ada berbagai vitamin pun telah ku tengah tak ketinggalan juga sayur-mayur sudah ku makan namun tidak memberikan efek aku akhirnya menyerah ya sudahlah biar bayiku meminum susu formula saja maafkan ibu nak aku mengecup kening buah hatiku namun masalahnya bukan sampai disitu saja ternyata karena minum susu formula maisha mengalami alergi awalnya hanya berjak-berjak merah lalu benjolan sebesar kelereng pun muncul di kepala itu membuatnya terus menangis dan tak bisa tidur berbagai macam obat diberikan sembuh tetapi setelahnya muncul lagi bahkan yang lebih besar berhari-hari maisha menerita karena itu syukurlah ibu dan kakak-kakakku ikut membantu merawat bayiku karena sampai saat ini pun aku masih takut mengendongnya dan maisha hanya bisa tidur jika digendong sebulan telah berlalu aku membawanya ke pos Yandu tentu saja bersama kakakku aku masih belum berani mengendongnya dan jangan tanya suamiku dia juga sama denganku ibu jangan dulu makan telur ya kata seorang bidan pada kakakku saat melihat benjolan di kepala maisha eh bukan saya ibunya dia ibunya kata kakakku menunjuk ke arahku oh maaf aku hanya tersenyum ibu jangan makan telur dulu jaga pola makan entah bagaimana perasaanku saat itu aku sedikit tersinggung saya tidak menyusui ibu ujarku ujarku sambil nyengir ah maaf lagi ini tak apa coba nanti ibu ganti susunya barangkali susunya tidak cocok biasanya sih begitu aku mengangguk-ngangguk mungkin memang benar karena susu lagi pula susunya lumayan mahal menurutku bukannya belit hanya saja banyak keperluan lainnya yang harus dipenuhi dan penghasilan suami tidak seberapa itu pun kadang ada bahkan lebih banyak tidak ada ku sampaikan hal itu kepada suami dia tidak langsung menyetujui takut kalau mengganti susunya justru meisa akan diare terpaksa aku menuruti kata suami akhirnya setelah beberapa minggu benjolan-benjolan itu menghilang dengan sendirinya tanpa harus mengganti susu entah karena sudah terbiasa atau bagaimana tetapi syukurlah di tengah aku menidurkan misa tiba-tiba sebuah pesan di messengerku masuk seketika aku tercekat pesan dari mantan kekasih suamiku dia meminta agar aku mengatakan kepada suamiku untuk tidak menghubunginya lagi entah apa maksud perempuan itu yang jelas aku cemburu karena suamiku masih berhubungan dengan mantan kekasihnya sebelumnya aku juga pernah mendapati di grup whatsapp suamiku dia dan teman-temannya membahas tentang perempuan itu istri mana yang tidak cemburu jika suaminya membahas perempuan lain apalagi ternyata mereka masih sering berhubungan ya meskipun itu via telepon aku pun menangis aku merasa terhianati dadaku bergemuruh ingin kucurahkan isi hati ini namun aku tak tahu kepada siapa akan bercerita ibu itu tidak mungkin kakakku juga tidak mungkin aku tidak ingin mereka tahu dan khawatir dengan rumah tanggaku rumah tangga yang baru seumur jagung rasanya sejuta tanya kini ada dalam tempurung kepalaku mengapa dia tegam menghianati cinta yang telah kami bangun bersama apa karena aku kurang sempurna di matanya ya kuakui memang aku bukanlah wanita yang sempurna lalu kenapa dia memilikku untuk menampinginya pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan sementara air mataku makin deras tiba-tiba kakak ibarku berkunjung aku tidak mendengar dia memberi salam hingga dia melengos saja masuk lalu didapatinya diriku sedang menangis di samping misah kenapa tanyanya terkejut dia tidak menjawab dan terus menangis dia pun membiarkan hingga tangisku redah kau kenapa tanyanya sekali lagi aku pun menceritakan tentang perempuan itu dia terdiam sejenak suruh dari dianya saja maksudku sisga suruh blacklist aril dari kontaknya supaya dia tidak bisa hubungi lagi siapa tahu juga dia cuma anggap teman tapi sisganya yang baper tidak kak aril sering bahas tentang sisga dengan teman-temannya di grup aduh aduh saya juga bingung kalau begitu apa perlu saya beritahu apa perlu saya beritahu aril jangan kak cukup kakak sudah mau dengar cerita saya sejenak kami sama-sama terdiam aku menatap wajah misah yang tertidur pulas maaf kak bukannya saya mau umbar cerita rumah tangga saya umin saya butuh teman cerita yang sabar ya memang dalam rumah tangga pasti ada-ada saja masalahnya anggap ini ujian dalam rumah tangga kalian insya Allah semua akan baik-baik saja apalagi sudah ada misah aku terdiam merenungi kata-katanya tiba-tiba terdengar daru motor di depan rumah itu suara motor suamiku aku segera menghapus air mata jangan sampai dia tahu kalau aku baru saja menangis pokoknya tidak usah dibikirkan perbaiki saja rumah tanggamu apapun masalahnya aku mengangguk terima kasih kak sejurus kemudian suamiku pun muncul dari balik pintu sambil tersenyum lalu menyapa kakaknya kemudian meletakkan kantong kresek yang berisi susu formula untuk misah di atas meja riasku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati